Mesir meruduh Israel sengaja melakukan pengusiran paksa terhadap warga Palestina pasalnya wilayah selatan Gaza yang notabene menjadi tempat pengungsian ikut dibombardir Kementerian Luar Negeri Mesir menyebut Israel mempunyai tujuan yang jelas dalam serangan di Gaza Selatan Tujuan yang dimaksud adalah mengusir paksa warga Palestina dari wilayah tersebut Mesir sendiri dengan tegas menyatakan penolakannya terhadap segala bentuk pemindahan paksa warga Palestina Sebelumnya pasukan Israel menyerang permukiman di Gaza Selatan pada Sabtu 18 November Menurut layanan medis setempat 47 warga Palestina terbunuh dalam serangan tersebut Sementara Israel berdalih serangan di Gaza Selatan dilakukan untuk memburu militan Hamas Saat ini total kematian di Gaza sejak dimulainya perang menjadi 13.300 jiwa Ikuti terus berita aktual lainnya Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Meda Download Tribun X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia